Intro Halo, apa kabar Style Lovers? Ketemu lagi dengan saya, Dr. Reinaud Agustiawan Saya adalah Product and Clinical Manager di PT. Haju Medical Indonesia Dan saya juga sebagai dokter estetik yang berpraktik di daerah Jakarta Selatan Intro Jadi, milia itu sendiri kita sering melihat bahwa Kadang wajah kita di sekitar bawah mata, hidung, atau sekitar pipi Dia seperti bintik kecil ya Nah, milia sendiri ini sebutannya adalah kista kecil Jadi, apa yang terjadi? Sebenarnya karena si keratin itu adalah proses keratolisis dari si kulit Itu tidak berjalan dengan sempurna Jadi, keratin sendiri terjebak di lapisan kulit, di bawah lapisan kulit Jadilah timbul yang namanya si milia atau si bintik-bintik kecil tersebut gitu Jadi, penyebabnya sendiri karena si keratinnya yang terjebak di bawah lapisan kulit Lebih ke genetik ya Kalau faktor kebiasaan mungkin ada beberapa faktor karena penggunaan dari steroid Cuma sangat-sangat kecil Cuma kalau lebih banyak sih karena genetik gitu Dan sebenarnya milia jangan takut karena banyak pasien-pasien saya yang terkena milia pun hilang dengan sendirinya sebenarnya Sebenarnya bisa Jadi, satu cek dulu Harus cek ke dokter dulu Karena kalau menurut saya, kalau kita langsung beli produk OTC di luar Kita tanpa tahu kondisi kulit kita seperti apa Yang kita takutkan, yang pertama pasti akan iritasi Yang kedua bisa alergi Jadi, yang pertama kita cek kondisi kulit dulu Kemudian, sebenarnya milia bisa kita obati dengan produk-produk OTC yang mengandung bahan-bahan eksfoliatif ya Jadi, bahan-bahan penglupasan Tapi kalau misalkan dia tidak bisa dilakukan dengan pengobatan dengan produk-produk OTC Bisa kita lakukan dengan cara yang lebih invasif Contohnya dengan di laser sebenarnya atau di kouter Laser atau kouter sebenarnya prosedurnya simple banget Jadi, pertama wajah pasien dikasih anesthesia krim Kemudian setelah baal Ataupun hilang rasa nyerinya Berkuranglah kasarnya Kemudian baru kita tembakan di sinar laser untuk cutting Atau memotong si bagian si milia sendiri Sebenarnya ada nggak sih prosedur yang memang bisa dilakukan selain daripada laser ataupun kouter Menurut saya paling bagus kita bisa lakukan laser ataupun kouter Cuma kalau memang dia takut misalkan dengan laser ataupun kouter Ya tadi dengan pemberian obat-obat OTC Yang mengandung bahan zat-zat aktif yang bersifat exfoliating Itu bisa kita gunakan Terima kasih telah menonton